Dulu saat saya kelas 5 SD, saya mendapati beberapa guru saya suka marah-marah. Ada juga beberapa yang baik sekali dan saya sangat menyukai mereka. Dari situ saya berpikir, enak ya kalau menjadi seorang guru yang baik, yang bisa mengerti murid dan juga disukai oleh murid-murid. Sejak saat itu saya berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Keinginan ini semakin lama, semakin tumbuh dalam diri saya. Hingga akhirnya setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, saya mengambil pendidikan tinggi di sebuah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, jurusan pendidikan agama Islam. Tahun 2005 hingga 2010, saya berkuliah di sana. Dan selama saya berkuliah juga, saya mengambil pendidikan bahasa Inggris dan kursus bahasa Inggris dan juga pelatihan tahsin dan juga tahfiz di kediaman almarhum Ustadz Nawawi Denci. Dari situ saya semakin percaya diri untuk menjadi seorang guru, berbekal kemampuan saya di kampus dan juga ilmu tambahan yang saya dapatkan di kursus bahasa Inggris dan juga di pondok tahfiz. Sebelum selesai kuliah pada tahun 2009 hingga 2010, saya menjadi tenaga honorer di sebuah SMA di daerah Kertapati, yaitu SMA Nurfauzan. Di sana saya mengajar sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Dari SMA Nurfauzan, saya melanjutkan mengajar saya di Goldiland International Islamic School yang juga bertempat di Palembang. Di Goldiland, saya mengajar selama lebih kurang 3 tahun dari tahun 2010 hingga 2013. Tahun 2013, saya pun berpindah tempat mengajar ke TK Generasi Gemilang. Di sini saya menjadi seorang kepala sekolah. Saya pun belajar banyak agar bisa menjadi kepala sekolah yang baik, bagaimana harus manajemen para guru, mengatur sekolah agar bisa berjalan dengan baik. Dari TK Generasi Gemilang, saya berpindah tempat mengajar ke SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang yang juga sebagai kepala sekolah. Saat itu, SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang baru berdiri, sehingga membutuhkan kepala sekolah dan saya pun melamar di sana sebagai kepala sekolah. Dari SDIT Insan Mandiri, tahun 2020, saya lulus CPNS tahun 2019, formasi 2019. Dari situ, saya mengajar di SD Negeri 6 Palembang hingga sekarang sebagai guru pendidikan agama Islam sesuai dengan bidang saya. Banyak hal yang saya temukan dan saya pelajari selama saya menjadi seorang guru. Seorang guru tentu akan memberikan kebahagiaan bagi diri kita. Menjadi seorang guru membuat kita bahagia karena kita setiap hari berinteraksi dengan manusia yang banyak tingkah lakunya, yang lucu-lucu tingkah lakunya, yang beraneka ragam karakternya. Selain itu, hal yang menjadikan saya bahagia menjadi seorang guru, menjadi seorang guru merupakan sebuah amal yang bisa kita bawa hingga akhirat nanti. Karena salah satu amal yang termasuk amal jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ketika kita menyampaikan hal yang baik kepada peserta didik kita, dan dia terus melakukannya hingga akhir hayatnya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama juga tanpa mengurangi pahala peserta didik kita itu sendiri. Selain itu, mengajar juga, menjadikan saya terus untuk belajar, karena menjadi guru bukan berhenti belajar. Sesuai dengan moto hidup saya, yaitu setiap tempat adalah sekolah. Jadi, saya merasa bahwa setiap tempat yang saya datangin, itu akan memberikan pelajaran bagi saya, untuk kehidupan saya, untuk diri saya. Dan sebagai guru, saya pun tidak pernah berhenti belajar, karena memang belajar adalah tugas utama seorang guru untuk mampu mengembangan peserta didiknya menjadi lebih baik lagi.